Pemirsa setelah rekapitulasi di tingkat PPS, puluhan kotak suara pada pemilu serentak kini kembali digeser menuju PPK. Dalam pergeseran logistik, petugas harus menyepangi sungai Batanghari. Pergeseran logistik pemilu di Kabupaten Muarojampi tidak hanya melalui jalur darat, namun sebagian desa-desa jumlah kejamatan, pendistribusian logistik harus melalui jalur sungai. Seperti di kejamatan Sekernan, terdapat empat desa yang pergeseran kembali logistik dari Sekretariat Panitia Pemungutan Suara atau PPS harus menggunakan kapal. Empat desa tersebut, diantaranya Tantan, terdapat 35 kotak logistik, Rantau Maju 15, Kedotan 25, dan Keranggan 15 kotak suara. Ketua PPK Sekernan, Ari Anggara, mengatakan penyelenggaraan pemilu bersama petugas kepolisian dan TNI harus mengarungi sungai Batanghari untuk mengantar logistik pemilu, penduji Sekretariat Panitia Pemilihan Kejamatan. Ada empat desa yang diseberang itu, ada empat desa itu ada Keranggan, Kedotan, Tantan, dan Rantau Maju. Itu untuk petribusiannya ke PPK itu agak terlambat karena melalui jalur sungai, Pak. Jadi agak keterlambatan juga, ini sudah juga baru lepas surutnya banjir, jadi agak terlambat karena jalan agak terbecek, Pak. Iya, namun dalam perjalanan logistik aman ya, Pak ya? Alhamdulillah, sampai ke PPK aman, Pak. Meski melalui jalur sungai, pendistribusian 90 kotak surat suara logistik pemilu dapat berjalan lancar. Semua logistik pemilu dari 145 TPS yang tersebar di 16 desa dan kelurahan telah berada di kantor Sekretariat PPK Sekernan. Secara keseluruhan ada 725 kotak suara yang siap dibuka untuk rabat pleno rekapitulasi surat suara.